Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim Nah, di video kali ini aku mau sharing menu masakan sederhana sehari-hari untuk 1 minggu Pertama, masukkan irisan bawang putih sama bawang merah tumis hingga layu kemudian tambahkan terasi dan masukkan irisan cabai rawit kemudian masukkan kangkung yang sudah dipotong dan dicuci bersih kemudian setelah sayurnya layu masukkan irisan petai untuk bumbu tambahan dan disini aku tambahkan sos tiram garam secukupnya dan sedikit gula pasir dan penyedap rasa dan yang terakhir masukkan irisan tomat oke, ini cakangkungnya sudah selesai untuk ayam goreng ini aku sudah berap dengan bumbu yang tadi sudah aku tulis kemudian panaskan minyak setelah minyaknya panas masukkan kemudian goreng sampai berubah warna kecoklatan sampai ayamnya masuk oke, ini menu pertama sudah selesai cah kangkung petai ayam goreng sama sambal goreng terasi tumis irisan bawang putih sama bawang merah hingga naik bau wangi setelah bawang putih sama bawang merahnya layu masukkan sedikit air dan tambahkan sos tiram sama sos teriyaki kemudian masukkan kecap manis kemudian aduk sebentar lalu masukkan tempe sama tahu yang sudah dipotong dadu dan sudah digoreng terus diaduk kembali sampai bumbu tercampur rata selanjutnya tambahkan lada kuk masukkan garam secukupnya gula pasir sama penyedap rasa untuk menumis kayur kacang panjang masukkan irisan bawang putih sama bawang merah tumis hingga layu kemudian masukkan irisan cabai rawit lalu masukkan kacang panjang yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih kemudian diaduk sampai sayur kacang panjangnya agak layu setelah sayurnya layu tambahkan saus tiram saus teriyaki kecap manis dan saus cabai tambahkan tambahkan sedikit ladaku garam dan penyedap rasa dan gula pasir kemudian diaduk kembali sampai sayurnya tercampur rata sama bumbunya selanjutnya masukkan pentol yang sudah dipotong potong kecil kemudian dicicipi setelah rasanya pas matikan kompor lalu angkat dan siap dihidangkan oke untuk menu di hari kedua sudah selesai tumis kacang panjang dicampur sama pentol dan orek tahu tempe pertama sediakan wajan nyalakan kompor dan tuang minyak secukupnya kemudian setelah panas masukkan tahu yang sudah dipotong segitiga dan sudah direndam dengan garam goreng sampai warna kecoklatan sambil menunggu tahunya masak sediakan bahan untuk bumbu yang dihaluskan haluskan bumbunya bisa menggunakan blender atau menggunakan ulekan setelah bumbunya dihaluskan masukkan kemiri kemudian diulek kembali setelah tahunya masak kemudian angkat lalu tiriskan selanjutnya goreng ayam yang sudah direndam sama garam dan kunyit serbu goreng ayamnya sampai berubah warna kecoklatan sampai ayamnya masak setelah ayamnya masak lalu angkat dan tiriskan kemudian kemudian tuang minyak dan sisakan sedikit untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan tumis bumbunya sampai tercium bau wangi kemudian tambahkan daun jeruk dan ladaku setelah bau wangi bumbunya sudah naik tambahkan sedikit air kemudian diaduk dan masukkan ayam yang sudah digoreng lalu masukkan tahu goreng diaduk sampai bumbu tercampur rata tambahkan gula pasir garam dan penyedap rasa tambahkan juga kecap manis saus cabai sama saus tiram kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata oke untuk menu hari ketiga ayam campur tahu dimasak sambal pedas sudah selesai menu di hari keempat tumis irisan bawang putih sama bawang merah setelah layu masukkan cabai sama terasi yang sudah dihaluskan kemudian masukkan sayur pare yang sudah diiris dan sudah direndam dengan garam kemudian sudah dicuci bersih setelah setelah sayur sayur paranya layu masukkan garam penyedap rasa dan sedikit gula pasir kemudian diaduk kembali dan tambahkan tahu yang sudah dihaluskan setelah rasanya sudah pas dan sayur pare yang sudah masak lalu matikan kompor untuk bumbu dadar jagung setelah bumbunya dihaluskan lalu masukkan jagung sedikit demi sedikit kemudian dihaluskan setelah jagungnya halus kemudian pindahkan ke wadah lalu tambahkan ladaku atau melica bubuk tambahkan sebutir telur kemudian diaduk tambahkan masako rasa ayam setelah telurnya tercampur lalu tambahkan tepung terigu kemudian diaduk kembali kalau adonannya terlalu kental bisa ditambahkan sedikit air selanjutnya panaskan minyak dan digorek sampai berubah warna kecoklatan dan jangan lupa untuk dibolak balik setelah warnanya berubah kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan menu hari kelima didihkan air secukupnya tambahkan irisan bawang putih sama bawang merah setelah mendidih masukkan sayur bayam yang sudah dipotong dan disuci bersih kemudian tambahkan masako menyedap rasa dan garam secukupnya panaskan minyak lalu masukkan ikan nila yang sudah diberat sama bumbu untuk bumbu ikan nilanya ini sama dengan ayam goreng tadi yaitu bawang putih ketumbar kunyit jahe dan daun jelup setelah ikannya masak lalu angkat dan tiriskan oke menu di hari kelima sudah selesai sayur bening bayam goreng ikan nila dan sampel jeruk kemangi disini ada dadar jagung ini sisa yang kemarin yang sudah dipanaskan tadi untuk menu di hari kanan panaskan minyak lalu masukkan tempe yang sudah diiris tipis dan yang sudah dibumbui dengan bawang putih dan ketumbar setelah tempenya berubah warna kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan untuk menggoreng ikan asin kurangkan minyak sisakan sedikit karena nanti minyaknya akan digunakan untuk menumis cah kangkung setelah selesai goreng ikan asin kemudian masukkan irisan bawang putih sama bawang merah kemudian tambahkan irisan cabai rawit dan masukkan tahu yang sudah dipotong dadu setelah tahunya setengah masak kemudian masukkan kangkung yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih kemudian diaduk sampai sayur kangkungnya agak layu setelah layu tambahkan irisan tomat kemudian tambahkan saus tiram tambahkan masako garam dan sedikit gula pasir kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata setelah rasanya sudah pas kangkungnya sudah masak kemudian matikan api dan menu di hari ke-6 sudah selesai tumis kangkung tahu goreng tempe dan ikan asin dan sambal goreng terasi rebus air secukupnya kemudian masukkan irisan bawang putih sama bawang merah dan daun jeruk masukkan juga lengkuas yang sudah dikeprek setelah airnya mendidih masukkan sayur kacang panjang yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih kemudian tambahkan garam penyedap rasa dan masako lalu diaduk-aduk tunggu sampai sayurnya masak setelah sayurnya masak rasanya sudah pas matikan kompor untuk menggoreng ikan tongkol panaskan minyak lalu masukkan ikan tongkol yang sudah dibumbui untuk bumbu ikan tongkol ini sama dengan bumbu ayam goreng dan bumbu ikan nila yang tadi setelah masak lalu angkat dan tiriskan dan menu di hari ketujuh sudah selesai sayur kacang panjang masak asam goreng ikan tongkol dan sambal tomat oke guys itulah menu masakan hemat atau menu sederhana sehari-hari untuk satu minggu so sampai sini dulu videonya jangan lupa like kasih komen dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku and I see you on my next video bye